hai oke untuk part selanjutnya yaitu ada sama ya yang gini ya alur-alur daleman ini tapi yang gede tadi ya dan satu cover ini yang sama ukurannya cover kita pasangkan ini dulu sebelum memasangkan dengan ini jadi untuk pemasangannya petunjuknya adalah kita akan seri petunjuknya aduh-aduh Oke perhatikan disini ya fokuskan dulu guys supaya bisa di sini bagian-bagiannya ada gerigi Hai dan untuk dalam ada alurnya juga tempat jalan ya nih ada juga untuk bagian luarnya ada total ada tiga ini tiga jarum Oke disini ada Hai jalur masuknya ada tiga ya 123 ini 123 di sini kita akan masukkan ini apakah bisa langsung dimasukkan dengan biasa saja tanpa menggunakan oh iya di sini ada tiga Hai kancingan ini harus dicali jalannya ya biar bisa masuk jadi yang tiga itu kan ini ada tiga ini 123 123 123 ini ya Hai ini tiga adalah untuk yang bisa bergerak kita pasangkan berarti di titik yang 123 ini yang kedua atau yang tengah kita coba apakah masuk masuk di sini guys ternyata kita putar enggak jalan kita tentukan dengan petunjuk lain di sini ada satu petunjuk di sini yang sama lebarnya dengan ini ya ini dengan ini terhadapkan ini ini dengan ini kita akan pasangkan kita luruskan berarti di angka yang kedua ya ini perhatikan ya ini sejajar enggak 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 sejajar ya tapi bisa diputar masuk berhasil ini masuk saya fokuskan ya sini masuk oke lumayan panjang putarannya nah perhatikan kiri-kiri nya bergerak saya tarik lagi di sini ada segitiga kita harus cari petunjuknya dimana kau letak segitiga ini akan Ayo kita di dalam cari apakah ada petunjuk Cuma ada nomor seri Oke kita akan pasangkan di nomor serinya saja disini 123 oh berarti memang seluruh selaras dengan ini ya guys tuh pas nomor seri oke masuk bisa diputar oke kita akan ke part selanjutnya setelah ini dipasang ya Nah untuk bagian selanjutnya yaitu adalah ini penutup bagian atas ini di sini juga ada segitiga petunjuk ya ini dia kecil kita akan pasangkan sesuai petunjuknya dan apakah masuk perhatikan di sini ada lubang untuk fleksibel dia masuk ya apakah masuk apa enggak kalau dia nggak masuk berarti belum bersuai kita harus putar maksimal mana ini kakinya oke ini dia perhatikan di sini ada dua lubang satu dan dua yang ini nyiku ya yang ini enggak ya ini enggak nyiku nah ini yang dipakai ya biar aman kena kabel fleksibel ya terus kita masukkan kaki-kakinya sesuai ini ya panjang ya gini rupanya saya lihat kan bagian belakangnya seperti ini ada lensanya juga ini ya udah bersih oke kita pasang saja saya fokuskan dulu biar enak apakah masuk kita dorong masuk guys perhatikan dia akan masuk dan rata seperti ini ya fleksibelnya keluar rata ini kita akan tes putar seperti ini kan dia akan menyongok keluar ini tapi ini enggak masalah karena ini memang sudah desainnya seperti ini ya dia akan menyongok keluar tapi dia enggak akan apa ucul ya enggak lepas dia cuma keluar nanti dia akan masuk lagi karena dia untuk memberikan space lensa dalam untuk menonjol ya ini sudah mentok ya satu dua tiga oke kita putar balik dan dia akan menutup dia akan rata dan saya perlihatkan lagi nah ini dia naik putar terus sampai mentok dia akan rata lagi ya rata lagi oke kita kembalikan dan kita akan ke next part selanjutnya ya oke jadi part selanjutnya adalah ini teman-teman ini warna abu-abu ya saya fokuskan disini ada barcode dan disini ada tempat-tempat ya ini bagian dalam tersebut tersembunyi di bagian sini mesin ya bagian dalam sini ya oke kita akan langsung pasang dengan ini eh disini ada space ini adalah untuk tempat muter gerigi nanti geriginya ada disini kita akan pasangkan sama di dalam ada jalannya ya tinggal kita cocokkan aja tadi ujung pokoknya gerigi ini ya ini nanti ada di dalam sini posisinya ada masuk yang penting tiga kakinya ini yang tadi tempat jalannya itu masuk itu posisinya bener nih jawakannya kan ada banyak ini ya cari yang masuk ini sama ini nah ini dia perhatikan ya ini nge-L kita masukkan set set dia akan masuk dan semuanya sudah pastikan sudah nemplek nah ini setiap bagian ini ini ada tempatnya ya klop ya ini tinggal tinggal dimasukkan nah oke masuk oke masuk semua kita lihat posisi geriginya sudah sesuai ini dia teman-teman lihat nanti pemuternya penggeraknya itu ada disini dan itu ada disini ya oke kita part selanjutnya oke untuk part terakhir ya bagian terakhir itu ada sensor nah disini sensor insyaallah teman-teman semua bisa masang karena bentuknya itu gampang ya tidak perlu pakai petunjuk pun insyaallah bisa asal sesuai aja lah gitu jadi untuk video ini cukup untuk seperti ini saja teman-teman karena yang sulit memang di bagian lensa penyusunan lensanya biar bisa maju mundur ya itu menurut saya bagian sulit untuk bagian sisanya insyaallah gampang bisa teman-teman lakukan sendiri ya semoga video saya kalau ada kesalahan yang mohon dimaklumi dan syukur-syukur bisa memberikan pencerahan buat teman-teman yang lagi bongkar itu bisa ada terpantu dari video saya ini sebelumnya terima kasih saya sendiri membuat video ini dokumentasi untuk pribadi saya sendiri apabila ya bisa memberikan bantuan ya syukur Alhamdulillah dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh